P.O. Sido Rukun juga masuk dalam kategori perusahaan bis legend Hal itu bisa dilihat dari bentuk bodi bas yang masih menggunakan model kapsul Karoseri tersebut merupakan tren bas pada tahun 1980-an Sido Rukun atau resminya lebih dikenal sebagai P.O. Sido Rukun Adalah perusahaan otobis yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah Bis Sido Rukun paling dikenal sebagai penyedia layanan transportasi darat untuk trayek Jakarta-Semarang Sido Rukun juga memiliki beberapa rute lain seperti Jakarta-Godong, Jakarta-Purwodadi, dan Jakarta-Blora Selain itu, bas Sido Rukun identik dengan warna biru muda dengan logo yang khas di bagian depan Perusahaan ini masih bertahan hingga sekarang karena terus berupaya memberikan fasilitas terbaik untuk para penumpangnya Pantas saja bas ini menjadi kepercayaan masyarakat selama bertahun-tahun Dengan segala fasilitas serta kualitas pelayanan yang mumpuni Hal ini yang membuat penumpang merasa nyaman setiap berkendara dan berlama-lama di bas ini Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam Terima kasih telah menonton! Kota Semarang memiliki potensial ekonomi cukup besar dari segala faktor usaha yang terdapat di kota ini Mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan, dan jasa Berawal dari latar belakang itulah PO Sumber Lares didirikan Berkembang cukup baik selama kurang lebih 30 tahun ini PO Sumber Lares masih terus bisa bertahan dengan seiring zaman, kini masih bertahan dengan bas pariwisata PO Sumber Lares juga akan terus melakukan pengembangan Untuk terus memenuhi kebutuhan pelayanan jasa pernyewaan bas di kota Semarang dengan baik PO Sumber Lares merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata penyewaan bis di kota Semarang PO Sumber Lares berdiri sejak tahun 90-an yang berawal dari bis malam antar kota lalu menjadi bas pariwisata seperti sekarang ini Sejak berdirinya, sampai saat ini berinisiatif dan ingin melakukan yang terbaik demi tercapainya kepuasan pelanggan Pada saat ini PO Sumber Lares berfokus pada pengembangan kepuasan pelayanan di bidang jasa penyewaan bis pariwisata Denah lokasi PO Sumber Lares kota Semarang terlihat dari Google Maps terletak di kota Semarang Tepatnya di Jalan Raya Kaligawi KM 5,5-325 Genu, Semarang, Jawa Tengah Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam Dilansir dari Merdeka.com di kota Semarang Ada sebuah layanan transportasi yang unik Namanya bas perak, berbeda dari layanan transportasi bas lainnya Layanan bas ini melayani trayek antar kuburan Melansir dari jatengtodai.com Transportasi masal itu memang dihususkan untuk melayani rombongan pelayak Guna mengantarkan jenazah di wilayah kota Semarang dan sekitarnya Bas ini dikelola oleh perusahaan transportasi PO Perak Jaya Pemilik transportasi legendaris ini bernama Hendro Wibawa Layanan bas ini sempat merasakan masa jayanya pada era 1980-an Pada saat itu, bas ini menjadi satu-satunya bas yang membuka layanan Bagi para pelayat untuk mengiring jenazah menuju persemayaman terakhir Bas perak muncul sejak 1975 Pada tahun 1980-an, bas itu melegenda di kalangan warga kota Semarang Hal itu dikarenakan, bas ini seringkali membantu masyarakat yang tertimpa musibah Tak hanya itu, bas ini menjadi legendaris Karena menjadi satu-satunya bas pesanan Yang konsisten melayani para pelayat mengiring jenazah menuju persemayaman terakhir Pada masa jayanya itu, bas perak memang hanya fokus untuk melayani rombongan pelayat Dengan armadanya yang berjumlah 8, bas itu mengantar para pelayat menuju beberapa kota Seperti Semarang, Wonogiri, Klaten, Solo, dan Pati Bahkan, pada masa jayanya itu, bas ini sampai kewalahan melayani para penumpang Apalagi, orang meninggal hampir setiap hari ada Oleh karena itu, dalam satu hari, bas ini bisa bola bali mengantar pelayat ke berbagai pemakaman Pada waktu itu, bas perak punya banyak sopir handal Yang mengangkut rombongan pelayat setiap harinya Bahkan sejumlah pensiunan tentara tertarik menjadi sopir bas perak untuk mengisi waktu Kemudian dilansir dari Facebook, Siget Jenggerjak, perusahaan otobus perak Sempat meramaikan jalur Wonogiri di era 70-an Dengan rute perdana Semarang-Solo Batu Retno PP Dan uniknya, kondektur bas perak di rute Wonogiri ini Menggunakan jasa kondektur perempuan Dilansir dari buspariwisatasmarang.com Sejarah perusahaan ini memang cukup panjang Pada tahun 1995, PO Nugroho ini dahulu adalah pemain bis kota atau bis tuyul Yang melayani trayek dalam kota Semarang Akan tetapi lama-kelamaan, merambah ke persewaan bispariwisata terbesar di Semarang Seluruh unit bas kota dijual dan fokus untuk pelayanan bas pariwisata Fokus perusahaan bas ini memang pada unit bas kecil dan medium Mulai dari bas 32 sit dan bas 40 sit Hal tersebut membuat PO ini menjadi spesialis bis medium dan bis kecil di Semarang Bukan berarti perusahaan bispariwisata di Semarang ini tidak mempunyai bas besar Mereka tetap mempunyai bas besar Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam Dilansir dari e-news.id Bagi mereka yang kerap melakukan perjalanan menggunakan bis dari Pulau Jawa Sumatera PP Mungkin tidak asing lagi dengan PO bis Sari Mustika PO bis ini ternyata didirikan oleh tukang kebun Hebatnya perusahaan ini masih eksis hingga sekarang Berdasarkan data di laman resmi PO Sari Mustika Perusahaan ini didirikan pada 2003 silam Bis yang kerap disebut Sari Max tersebut didirikan oleh Tanto Hariyadi Hingga saat ini, Tanto masih memegang kursi kepemimpinan Namun jauh sebelum membuka PO bis Tanto mengungkapkan dirinya sempat bekerja sama membuka PO Sido Rukun Itu yang menjadi awal mula alih profesi dari tukang kebun ke dunia transportasi Saya itu kan dari Tayu Kerjanya hasil bumi, tukang kebun Dari 1971 itu saya diajak join sama kakak ipar saya Sido Rukun Tapi terus kan ada masalah Ada kecelakaan, dan sebagainya Dia keberatan, terus saya berdiri sendiri Ujar Tanto dalam unggahan video di kanal Youtube Perpals TV setelah terjadi perselisihan Tanto memutuskan keluar dari manajemen Sido Rukun Berbekal pengalaman menjalankan perusahaan transportasi Akhirnya dia memutuskan membuka PO bis sendiri Waktu itu ada masalah dipanggili aparat Padahal yang ngadepin aparat ya saya Saya disarankan buat bikin sendiri saja Akhirnya berdiri sendiri, bikin Sari Mustika Katanya Penamaan yang dibuat pada perusahaannya cukup unik Tanto tak melupakan dari mana dirinya berasal Meski tak memiliki filosofi mendalam Tapi ini terbukti membuat perusahaan tetap eksis hingga sekarang Kita dari hasil bumi itu kita dapat Sari-nya Terus ditambahi Mustika Dulu kerjanya kan hasil bumi Tapi ditayu Ujar Tanto yang memilih pusat garasi PO Sari Mustika di Semarang, Jawa Tengah Melihat persaingan saat ini Tanto menceritakan manisnya dunia transportasi darat Khususnya bis di masa lalu Dia mengungkapkan tak kerepotan mencari penumpang Karena mereka sendiri yang akan mencari angkutan umum Waktu itu zamannya enak Bis bisa muatannya 100 orang sampai ada yang berdiri Bergelantungan di pintu Sekarang bisnya banyak tapi penumpangnya enggak ada Kita mau jalan ke Sumatera kursinya 50 Orangnya enggak sampai 40 Ucapnya Dia mengungkapkan namun saat momen libur lebaran penumpang Sudah tak bisa ditampung di dalam bis Bahkan Ada yang rela berdiri di pintu Mulai dari titik keberangkatan hingga sampai ketujuan Dilansir dari ekonomi.okezone.com P.O.B. Sindoro Satria Mas merupakan perusahaan bas asal Semarang Dengan ciri khasnya yang berwarna merah P.O.B. Sindoro Satria Mas juga menghadirkan beberapa macam jenis-jenis bodi bis Buatan karoseri besar Indonesia Demi memberikan pelayanan yang terbaik Mereka juga menggunakan berbagai sasis terkenal Baik dari Eropa maupun Jepang Perusahaan Sindoro Satria Mas berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan dump truck dan trailer Setelah itu pada 1995 Pemiliknya memutuskan untuk membuka penyewaan bis pariwisata dengan rute perjalanan seluruh Indonesia Selain itu pada 2005 P.O.B. Sindoro Satria Mas membuka jasa akap dengan trayek Wonogiri menuju Jakarta dan Tanggerang P.O.B. Sindoro Satria Mas juga pernah menjadi partner ofisial PSIS Semarang dan PSIP Pemalang pada 2017 Sudarmo Atmo Prawiro yang diketahui sebagai pemilik P.O.B. Sindoro Satria Mas Kepemilikan P.O.B. Sindoro Satria Mas sudah sampai kepada kepemilikan kedua yaitu anak dari Sudarmo Dede Indra Permana Tak disangka-sangka ternyata Sudarmo berasal dari keluarga petani dari Banyumas Dirinya memberanikan diri untuk merantau demi memperbaiki kondisi keluarganya Kini P.O.B. Sindoro Satria Mas melayani berbagai tujuan dari Jabodetabek hingga berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bas di Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton video ini Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi Langsung dibenerin aja di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Semoga bahagia semua